Hai assalamualaikum hari ini saya mau masak ayam goreng lengkuas dan disini sudah saya siapkan ayamnya juga bahan-bahan yang harus dihaluskan ada bawang merah bawang putih jahe bahan gepreknya ada serai kemudian ada daun salam dan disini saya pakai lengkuas yang muda 100 gram nanti saya mau parut lengkuasnya untuk bahan lainnya bahan bubuknya ada ketumbar kunyit kemudian ada garam dan juga kaldu untuk detail resepnya nanti saya tulis di kolom deskripsi sediakan juga air untuk ungkepannya Hai yang pertama saya mau parut dulu lengkuasnya lengkuasnya ini harus yang mudah biar gampang diparut tapi kalau kalian enggak mau repot bisa aja lengkuasnya ini di blender tapi hasilnya kalau di blender itu lengkuasnya lebih halus ya jadi kalau saran saya buat hasil yang lebih bagus tuh diparut aja walaupun agak repot dan kira-kira seperti ini ya hasilnya yang sudah diparut Hai selanjutnya saya mau haluskan bumbu buat bawang merah bawang putih dan jahenya ini mau saya blender aja biar cepat Hai nah ini sisa parutannya masih sedikit mau saya gabungkan buat di blender biar halus jadi bumbunya saya potong dulu biar memudahkan di blendernya nah kalau semua bahan sudah siap tinggal kita ungkep ayamnya dari sini saya pakai tiga perempat paha ayam paha bawah ya ada 8 potong kemudian bumbu yang tadi sudah diparut nih serai sudah digepret kita cemplungkan juga Oh ya bumbunya ini enggak perlu ditumis dulu ya semua bahan dimasukkan diungkep jadi satu daun salam kemudian lengkuas yang sudah diparut nih kita campur semua kemudian bumbu yang tadi dihaluskan kita masukkan juga kemudian bubuk ketumbar kunyit garam dan juga kaldu kita campurkan juga ke dalam panci ya kemudian tambahkan air secukupnya kalau disini saya pakai airnya itu kurang lebih satu liter ya atau sampai ayamnya ini terendam nah kalau sudah semua dimasukkan kita tinggal ungkep ayamnya kita tunggu sampai airnya berkurang dan ayamnya sudah empuk kalau sudah matang airnya sudah menyusut seperti ini sudah berkurang kita pisahkan dulu ayam dengan bumbunya nah ini ayamnya sudah dipisah sama bumbunya sudah saya taruh di wadah terpisah ya di piring kemudian saya mau lanjut untuk menggoreng ayamnya terlebih dahulu panaskan minyak jangan lupa untuk taburkan sedikit terigu ke minyak yang sudah panas biar minyaknya itu enggak menembak kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati kalau ayamnya sudah digoreng semua tinggal terakhir bumbu lengkuasnya yang tadi sudah dipisahkan kita goreng juga bumbunya sampai warnanya kuning kecoklatan jangan lupa untuk diaduk ya biar matangnya kalau warnanya sudah berubah seperti ini udah matang kita tinggal tiriskan dan angkat dan untuk bumbunya ini 100 gram lengkuas jadinya itu banyak ya serundengnya seperti ini itu enak banget dimakan dengan nasi putih hangat aja udah nikmat ya apalagi tambah ayamnya dan ini dia hasil akhirnya ayam goreng lengkuas silahkan kalian praktekan di rumah ya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati